Halo semuanya mungkin ada yang nanya Bang lu biasa top up dimana untuk diamon Gue langsung cek guys di website lapakuda.com Kan lagi ada promo nih promo transformer Mungkin bisa langsung dapet skin transformer Atau ya dapetin skin-skin yang lain Jadi kalian bisa langsung cek di website nya Pilih metode semifas Untuk pembayaran diamon nya Kalian bisa langsung masukin dulu player id nya Pilih nominal top up nya Dan kalian bisa langsung pilih metode Pembayarannya ya Jadi ada banyak nih guys Ada bank transfer, ada kiris, ada virtual account Ada juga convenience store Kayak Alpharmat atau Indomaret Lalu masukin nomor whatsapp kalian Buat dapetin notifikasi pembayaran Atau bisa dapetin status pembayarannya Udah selesai atau enggak Dan itu prosesnya cepet banget guys Dan murah banget Halo semua selamat datang di channel GaperMain Dan di video kali kita bakal bahas guys Zazz yang udah lama banget Kita gak bahas lagi cuy di channel ini Dan kita bakal coba untuk mainin Zazz Pake spell inspire Dengan dia di gameplay terbaru Di patch terbaru cuy Jadi langsung aja masuk ke gameplaynya Let's go Dan kita masuk guys untuk gameplaynya Zazz Udah lama banget cuy gue gak liat Zazz lagi ya Dan sebenernya sih Zazz ini sebenernya bagus banget Dengan kita kombinasi spellnya inspire ya Jadi spellnya ini buat ningkatin attack speednya Zazz Biar nanti pas dia lagi keluarin nightmare respawnnya atau ultinya Nah itu sakit banget Nanti gue bakal kasih like ke kalian Walaupun udah pada tau lah harusnya ya Cuman buat yang belum tau Dan semacam kayak mengingatkan ke kalian lah ya Kalo meta mobile legend nih emang Kayak menuntut kita tuh pake hero nya itu-itu aja gitu ya Pakenya itu ya hapalan lah ya Pake magenya itu pasti Lilia Abis itu Cecilion, Xavier, gitu-gitu terus ya Sampai ya meta selanjutnya bakal keluar gitu ya Nah cuman yang kayak gini-kayak gini nih Banyak orang yang gak tau dan bingung gimana cara lawannya ya Ya mento-mento paling mereka tau ya Kalo kita retry to si nightmare respawn atau si Jonny Zazz ini Bakal berkurang darah sesuai dari damage retry nya Dan itu ya bisa nge-counter Makanya kelapa orang mulai agak males main Zazz Karena selain dari itu juga Pas dia lagi ulti Itu kita pindahin itu nightmare respawn atau nightmare turret nya Gak bakalan ngebalikin darahnya 100% kayak dulu Jadi misalnya darahnya udah dicicil 50%nya sama musuh ya 50%nya masih tetep ada gitu Walaupun kita udah pindahin dulu kan gak ya Walaupun darah dari si Jonny nya udah sekarat ya Tiba-tiba kita pindahin penuh lagi cuy Itu dulu makanya ya langsung yaudah menghilang Zazz Padahal masih oke sih untuk sekarang ya Karena mungkin orang liat banyak banget kayak kelemahannya Jadi orang udah mulai malas pake gara-gara itu semua Jadi tersingkirkan Padahal enak banget cuy Jadi yang penting kalian tuh kalo mau ulti nih Inspire dulu cuy Tuh Tembak terus Pindahin Cepret allah Gak kena stun lagi Kalo kena itu Pasti Dinggoy guys Jadi yang penting ya Inspire dulu Sebelum ulti Karena pas udah kita masuk di dalam tubuhnya ini Naik medic spawn Gak bakal bisa pencet inspire guys Jadi inspire nya tersilang ya Dan jadi kalo emang mau pake harus Kayak gitu cuy Nah ini kita coba mainnya Tari ulur The Johnson gila tiba-tiba Langsung aja Cepret 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 Pindahin Pret Pret Beuh Gitu aja udah mainnya Zaz Mau gimana lagi ya kan Emang combo nya kayak gitu Kalo lagi inspire nya cooldown Gimana Atau Lagi posisi kita cuman ada ulti aja Udah Gas poll aja Karena kita juga gak Cuman pedomannya dari spell inspire Kita juga mainin item tech speed Kayak Feeder of event Jadi biar tech speed nya juga bakalan terasa ya Begitu kita pake Clock of Destiny Buat scaling damage magic late game nya ya Udah pasti nih si Zaz Ya aman lah sampe late game gitu ya Dan Susah untuk dilawan cuy Soalnya damage nya Kalo Zaz ini udah dapetin Kombinasi inspire sama ulti nya Udah jalan barengan Itu siapa aja di burst itu sakit sih Jadi yang bikin Zaz males untuk kita lawan tuh ya Selain emang karena dia bisa berlindung dalam turret Damage nya tuh sakit banget Udah gitu masuk fase late game Bukannya malah berkurang damage nya Malah makin sakit cuy Udah pasti Udah Serahkan aja udah Sama Temen temen kita yang Lain Wih di ultinya sebelah sono dong Oke Coba main zoning Lawannya Cecilion cuy Hero meta yang sangat sekali meta ya Kita lawan pake Zaz Biar mamam tuh orang Bikin kayak main main yang meta Tapi kita lawan pake non meta Itu menarik deh Sedang seru loh Kita lawan hero meta pake non meta Asalkan mainnya tau ya Dan Kita juga item item nya bener Kalo item nya kurang pas juga susah nih Nah ini nih Tiga orang nih Kalian mau rasain nih Satu inspire dulu Ulti Red Dua orang sudah jadi korban Mau coba kabur Ayo loh Ayo loh Jadi dia mau keluar rumput Udah pasti mati Kita maju dalam rumput Udah pasti mati Jadi itu si Arley udah pas ramai lah ya Udah Udah gak tau mau kemana kabur guys Kiri kena Kanan kena Kanan kan rumputnya itu di tengah Gua taro nightmare spawn nya di tengah Udah Udah gak bisa kabur cuy Iya dia diem dalam turet Atau dalam rumput maksudnya Itu Kita datangin nanti Jadi udah gak ada pilihan lain ya Tinggal kita stun pake Skill Doto Basic attack aja udah pasti Waduh Nice Selamat kita Thank you Akai Akainya well played Oke Hati guys Jangan terlalu depan Ngeri Harley nya ngeri Ngeri Ulti ready Oke Harusnya agak aman sih Cuman Mungkin kita tunggu dulu Kayak kapan setup Dari temen kita juga Yang bisa dapetin Tiga hero kayak tadi Baru kita muncul lagi Dengan skill 1 Dulu kita taro Inspire Langsung ulti Udah gitu aja Kombonya guys Gak ribet cuy Santai Nih Tuh Pre Gak sempet Ulti Keburu Keburu Kena tampol Skill 2 nya Ceciline Ceciline Jadi kecancel Gue guys Kalau tadi itu Sempet Momennya pas Itu mungkin kita bisa Dapetin damage Yang lebih sakit Wih Sosok WON Sosok WON Tahan cuy Walaupun si Harley Itu basic attack Karena Dia yang dia bisa Cuman tahan itu Dia cuman bisa Immune dari Basic attack Physical damage Dan dia gak bisa Nahan true damage Ya udah Masuk juga Pasti Kayak Nathan Itu damage nya Physical Eh sorry Magic Walaupun dia Konversi dari Item physical Nah itu gak bakal Bisa nahan WON juga Jadi konsep WON tuh Simple nya Dia cuman bisa Nahan basic attack Physical damage Oke Pre Kalau gak salah gitu Ya correct me Fam wrong Dan itu Emang setau gue sih Kayak gitu sih Jadi kalau Nathan Gitu Atau Harley Nah itu bisa Dan Si Zaz Itu damage nya Bukan physical Dia damage nya Magic Tuh Uuu Dungi Langsung ngacir Itu si Aldos Eh Langsung ngacir juga Si Johnson nya kan Aldos nya kemana nih Johnson nya kabur Gile Takut di tinggi cuy Wih deh 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 Masih lanjut dia loh Masih lanjut Bees Siap Kebur dulu Clean Selamat tim dirian Clean Nice Ini gue juga Make fleeting time Jadi harusnya Lebih cepet Buat cooldown kita Untuk standby terus Dari ulti nya Karena ini ulti nya Kita bisa pencet lagi cuy Ambil purple buff dulu Let's go Kita ambil Kita ambil Nice Dapet purple buff Udah Ini dia adalah Hal yang sangat nikmat Ketika Zaz Dapet purple buff Udah gak usah lah ya Main-main sepatu mana ini Karena Sepatu mana ini yang bikin Kita jadi ketergantungan banget guys Dengan Penggunaan mana yang Emang lumayan agak boros Dari Zaz Jadi gue dulu sempet Kepikiran Main Zaz Dengan versi Jungler Atau 2 hyper Eh 2 hyper 2 buff Hyper carry 2 buff Jungler Karena Harusnya kan dia bakal cepet banget ya Buat ngambil-ngambil jungle Soalnya Ya Ya gitu Dia Naro Naro turret Atau Ya skill satunya ini Yang sebagai tahan badan Dan Dia juga bisa sambil basic attack Sambil si skill satunya ini Nyerang juga Jadi kan kayak Ya harusnya lebih cepet kan Dibandingkan sama Hero-hero lain yang Kerjanya itu sendiri gitu Yang Yang konsep main Untuk junglenya itu Ya Dia harus nge skill sendiri Nge basic attack sendiri Kalo Zaz kan dia basic attacknya Ada bantuan sama ini Orang ini Tuh Waduh Oke Lumayan Kita bikin takut Nah Dulu kita pindahin kayak gitu Tuh darah nightmare respawnnya Langsung penuh lagi guys Sekarang Enggak kayak gitu Jadi Yang gue harapin Kalo Zaz Mau kembali lagi Jadi Meta Ya Dengan Cara kayak tadi Kita pindahin nightmare respawnnya Bakalan Nambah penuh Dan Kalo kita di retreat Sama hero musuh Itu Ngaruhin Nightmare respawnnya juga Jadi Udah Itu aja yang gue minta guys Zaz Di buff Dua biji itu Jadi Pas kita pindahin itu Langsung penuh Dari nightmare respawnnya Sama Kita gak bisa di retreat Sama Hero musuh Itu ya Pas lagi Jadi ulti Karena kalo kita lagi ulti kayak gitu Kita di retreat Itu damagenya sakit banget guys Karena kan nightmare respawn tuh kan Darahnya misalnya 4000 nih ya Damage retreat movement 2500 Karena itu level maksimumnya retreat Kalo udah level 15 orangnya Dan Stack jungle udah 15 Nah itu Udah 2500 Kita di retreat Amadi ya Darah kita tinggal 1500 Itu di ulti clean Atau di critical Sama hero kayak macam Bruno Pasti hilang guys Sekali hit Jadi Jadi kasihan guys Makanya Ya kalo emang Mau lebih bagus lagi Itu nightmare respawnnya Ditambahin lagi Stats buff HPnya Mungkin dibikin jadi 8000 Jadi kalo di retreat pun Masih banyak darahnya gitu loh Nah itu lebih mending gitu ya Ini sebagai gue yang emang suka main Zaz Jaman-jaman dulu Yang menurut gue happy banget guys Waktu itu ya Zaz tuh kita pake buat Kayak Untuk nge-counter meta-meta Yang rese banget Kayak jaman-jaman dulu tuh Macem Yang hero nya jarak deket Kayak fighter Atau hero Yang tipenya nabrak langsung Kayak assassin Mereka tuh bakal kewalahan guys Jumpa ini orang cuy Makanya Ya gue kayak berharap Kayak Beberapa kali tuh liat patch note Ada Zaz gitu Yang muncul gitu Tapi sayang sekali belum ada ya Kayak Ayo lah Come on Nih Kayak gini nih Seru loh Tuh Kita dikit lagi bisa Hmm Harley nya kalian liat guys Nah ini kita bisa pindahin aja orangnya Nah Gak bisa Oke Kabur Ada Zilong Oke Aduh Udah gak bisa kabur guys Udah mau coba kabur Depan kena Mundur kena Udah Kayak tadi si Harley cuy Oke jadi kita Bisa gonta ganti juga cuy Untuk item Kenapa gue bikin winter troncen Buat self defensive aja sih Misal kayak Harley Atau mungkin semacam Zilong Kayak tadi Cuman gara-gara tadi Zilong nya juga Udah berhasil nyocol Dan kita juga tadi Pas lagi Cooldown Dari winter troncen Jadi mending gue langsung ganti aja guys Ke item damage Atau ya bisa kalian bikin Kayak item defense Macem thunder belt Soalnya ya Enak-enak aja sih Kayak dari Item pasifnya kan Dia ngasih slow ya Dan itu bisa kayak Ngetrigger juga Efek basic attack Kayak enak aja Habis skill basic attack Habis skill basic attack Gitu ya kan Jadi Kita keluar Neckmeric spawn kayak gini Atau skill 3 Itu kita basic attack Langsung Keluar Slow Jadi kalo pake thunder belt Terus macam kayak pengandayan lah Kalo kalian pake Thunder belt Oke Nah ini jadi blood wings Kita let's go Nah ini biar agak tebel darah kita juga guys Dan secara status damage Ya magic powernya blood wings Paling gede Dari item damage Magic Yang lain Jadi kalo kita bilang item damage Paling gede tuh Gak cuman blood wings Sendirian guys Ada juga yang namanya B.O.D Jadi nih kalo biasa orang bilang Blood wings nih B.O.D nya item physical Dan B.O.D Versi physical tuh adalah Blood wings Versi magic Ini kayak Kebali-kebalian kayak gitu Kayak kalamity reaper Itu ya versi Magic nya Physical nya itu Ya endless battle Habis itu Kayak Sejenis divin glaive Atau jenis wand Itu mirip-mirip Kayak Ya malefic roar Gitu ya Konsepnya kayak gitulah Mirip-mirip Cuman Ya beda konsep damage Yang satu physical Yang satu damage Nya magic Damage terus Turet Waduh Tuh Tipis banget guys Tapi emang damage Gak boleh dianggap remeh Itu Itu sakit banget Nah Kalo emang kalian rasa Udah mana kalian boros Kayak gini Ya ganti lagi guys Sepatu mana cuy Karena tadi gue dapetkan Dapet buff Dan Gue langsung ganti Sepatu tech speed Biar makin lebih Mantep lagi Cuman langsung Ketiatan kan Mana nya ini boros banget Nah mungkin Yang bisa gue kasih saran Lagi Terkait dari Zaz Ya palingan mana nya sih Yang harus di buff dikit Yang minimal Jangan terlalu OP banget Sampai mana nya Hemat banget Di buff dikit Ya Biar enak gitu Kayak kita tuh Gak ketergantungan banget Sama sepatu mana Wuh Kalian liat damage kita tuh ya Kalo udah Karnak merk spawn Kayak gitu Itu apa aja sih Mau itu turret Mau itu hero musuh Everything ya Pasti ngeburst guys Jadi cuy Kurang lebih kayak gitu guys Untuk gameplay dari Zaz Versi Inspire Spell Dan Gameplay dia di Meta terbaru Atau di patch terbaru sekarang Jangan lupa cuy Untuk like ya kan Di share juga Dan jangan lupa juga cuy Untuk di subscribe channel Gapro main Dan kita naik Mitik Pake Zaz cuy Dan see you guys On the next video Bye bye semuanya Pake Zaz Pake Zaz